Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi bersama Astro Channel yang selalu membahas Permasalahan laptop dan komputer tentunya ya Jadi, setelah kalian menonton video ini Coba kalian cek video-video lain di channel ini Terutama di playlist Sudah saya siapkan video-video tentang Semua permasalahan laptop dan komputer Dan kalian jika tidak mau ketinggalan update video terbaru Maka silahkan subscribe channelnya dan aktifkan loncengnya Jangan lupa juga setelah menonton video ini Cek di kolom deskripsi di bawah video ini Karena biasanya ada hal-hal yang penting yang berkaitan dengan video ini Atau ada hal-hal yang misalkan saya lupa menyampaikan sesuatu di video ini Maka saya akan taruh di deskripsi Jadi, kalian tidak akan ketinggalan info ataupun informasi yang belum tersampaikan Oke, dan lanjut ke pembahasan video yaitu Cara mengatasi laptop yang update ya Keterangannya seperti ini Walking on update Dan disini ada keterangan percent complete nya ya Disini juga ada keterangan Don't turn off your computer Ya Disini kita akan mengatasi Tampilan seperti ini Tentunya cara mengatasinya yaitu dengan menunggu sampai selesai Jadi, untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah Sebenarnya bukan masalah ya Ini proses normal update untuk Windows 10 itu normal ya Jadi, setiap pembaruan itu diperbarui sekitaran sebulan sekali untuk Windows 10 itu normal ya Nah, ini jangan lupa juga ketika proses update di Sambil di charger ya Karena kehabisan baterai itu sangat-sangat-sangat Gak boleh kehabisan baterai ya Atau misalkan teman-teman nih Gak tahu gitu Karena gak tahu gitu kan Namanya juga pengguna Lama nih dimatikan di proses ini Teman-teman matikan pakai tombol power Nah, itu sangat dilarang ya Sangat tidak disarankan Karena otomatis Yakin 100% sistem akan error Akan korup Bisa-bisa nanti Blue screen otomatik repair Kayak gitu ya Tidak bisa masuk Windows Itu dikarenakan Teman-teman mematikan laptop dalam keadaan Windows update seperti ini ya Jadi, itu sangat dilarang Jangan dimatikan ya Di proses ini Silahkan teman-teman tunggu saja Nah, di proses ini juga Tergantung ya Jadi, ada yang lama Ada yang sebentar gitu Tergantung update-nya Jika misalkan update-nya banyak Atau gede ukurannya Dia akan lama Maksimal 2 jam ya Maksimal 2 jam Jadi, untuk teman-teman nih Misalkan lagi update gini Tapi setah Persennya itu di 30% Misalkan atau 40% Setak diem gitu Nah, itu jangan dimatikan dulu ya Sabar ditunggu sampai Sampai selesai Kecuali sudah melewati Batas 3 jam Nah, itu tidak normal ya Jadi, harus konsultasi lagi Nah, untuk proses ini Silahkan teman-teman Ditunggu saja Sampai selesai Dan sabar ya Karena ini Kalau misalkan tidak sabar Pasti teman-teman Matikan lewat tombol power ya Nah, itu jangan Jangan sampai dimatikan Atau Atau kehabisan Baterai Jangan ya Nanti error-nya bisa patal Larinya juga ke data Sistem error Data pun Bisa-bisa hilang gitu ya Nah, ini silahkan Ditunggu saja Proses update-nya Sampai 100% ya Kenapa sih Windows 10 itu Harus update terus Jadi, emang Dari pihak Microsoftnya itu Dia Mengadakan update Agar sistemnya Lebih bagus Dari segi keamannya Lebih aman Karena kan Soper-soper perusahaan Seperti virus itu Kan dia juga update Akhirnya Microsoft juga Harus update juga dong Tentang keamanannya gitu Makanya Untuk Windows 10 ini Rutin dia update terus ya Asal teman-teman tahu Sebenarnya update itu bagus Asalkan Windowsnya original Asalkan proses update-nya Tidak diganggu Dimotikan oleh tombol power Atau kehabisan baterai ya Jangan seperti itu Jadi Sebenarnya di update itu bagus Sebenarnya Nah Ketika sudah 100% Nanti ada keterangan Cleaning up Nah, cleaning up ini Tidak menghapus data ya Teman-teman ya Jadi, dia menghapus Sistem-sistem yang sudah usang Diganti ke sistem yang baru Misalkan Service keamanan ya Yang sudah usang Yang sudah Apa Kurang update ya Diganti oleh keamanan yang Yang terupdate dan terbaru Silahkan di proses ini Ditunggu saja Dari 0 sampai Sampai selesai Oke, nanti juga Ketika proses Cleaning ini Atau update ini ya Nanti juga dia masuk Masuk ke Windows sendiri Teman-teman Dan nanti kita akan Akan men-settingnya ya Akan men-settingnya Agar tidak terlalu cepat update Karena Biasanya laptop Ketika sudah update itu Banyak bermasalah Katanya ya Makanya Akan saya kasih tahu Cara men-settingnya Setelah update ya Setelah update Nanti akan ada Banyak setting-setting Teman-teman Silahkan aja Simak videonya ya Silahkan Misalkan Lama nih Videonya Silahkan di skip-skip Juga Tidak apa-apa Yang penting Bagian yang terpentingnya Jangan dulu Di skip saja ya Nah ini Proses update-nya Sudah selesai ya Dia sudah Masuk ke Windows Dan kita Sudah bisa Untuk Untuk Men-settingnya Nah untuk Men-settingnya Sendiri Cukup mudah ya Teman-teman ya Jadi Silahkan Teman-teman Sambil simak Sambil Mempraktekan Di laptopnya Masing-masing ya Setting ini Khusus Untuk Windows 10 Ya Terserah Ini Misalkun Berbeda merek Itu sama saja Yang penting Windows 10 Silahkan Disini Teman-teman Di kotak pencarian Silahkan Ketik Control Panel Silahkan Ketik Control Control Panel Nah Silahkan Buka Control Panel Dan Disini Kita Masuk Ke Uninstall Program Ya Disini Kita Akan Menghapus Update-an Yang tadi Nah Disini Silahkan Pilih List Dulu Ya Agar Terlihat Mudah Gitu Nah Disini Kan Ada Tulisan Windows Update Assistant Silahkan Teman-teman Uninstall Saja Ya Nah Yes Dan Uninstall Juga Yang Ini Klik Kanan Checklist Dan Yes Ya Gak Apa-apa Ini Tidak Akan Mempengaruhi Sistem Yang Lain Dan Aman Jadi Teman-teman Jangan Khawatir Silahkan Diikuti Saja Nah Ketika Sudah Gak Ada Update Update Lagi Silahkan Teman-teman Close Saja Control Panel Selanjutnya Teman-teman Disini Ketik Service Dan Buka Pengaturan Service Nah Nanti Ditampilan Pengaturan Service Itu Seperti Ini Teman-teman Jadi Teman-teman Silahkan Tinggal Di Scroll Kebawah Kita Akan Mematikan Fitur Fitur Windows Update Nah Disini Kan Ada Tulisan Windows Update Nah Disini Keterangannya Sedang Running Sedang Berjalan Tanpa Kita Ketahui Dia Berjalan Di Latar Belakang Nah Kita Lihat Disini Juga Di Setting Kita Bisa Lihat Bahwa Windows Update Itu Berketerangan Status Pending Download Pending Download Ini Semuanya Pending Download Teman-teman Jadi Dia Menunggu Untuk Mendownload Apabila Teman-teman Connect Internet Misalkan Pake Hotspot Hotspot Handphone Tentunya Kuotanya Bakal Habis Cepat Karena Emang Update Ukurannya Lumayan Besar Juga Jadi Jangan Heran Kalau Misalkan Teman-teman Lagi Connect Internet Wah Kok Jadi Lemot Misalkan Nah Ini Penyebabnya Teman-teman Lemot Karena Windows Nya Lagi Update Dia Shersing Browser Kayak Gitu Ya Teman-teman Jadi Teman-teman Matikan Saja Windows Update Tidak 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 Masalah Untuk Menonaktif Kannya Juga Karena Kebanyakan Orang-orang Itu Menonaktif Windows Update Ya Cara Menonaktif Kannya Itu Teman-teman Silahkan Disini Tinggal Klik Kanan Saja Di Tulisan Windows Update Silahkan Klik Kanan Dan Pilih Properties Nah Silahkan Otomatisnya Ganti Ke Disable Dan Klik Stop Nanti Windows Update Berhenti Dan Tidak Berjalan Lagi Di Latar Belakang Nah Itulah Penyebab Kerusakan Windows Karena Update Di Latar Belakang Kita Tidak Tau WP Terputus Atau Laptopnya Disutdown Karena Kita Tidak Tau Jadi Kita Matikan Sajalah Agar Update Tidak Error Terus Nah Selanjutnya Teman-teman Tinggal Hapus Saja Disini Ketik Tem Hapus Saja Ini Sampah Sampah Bekas Update Tadi Silahkan Di Control A Block Semua Silahkan Dihapus Ini Bukan Data Ini Hanya Sampah Silahkan Dihapus Saja Semuanya Nah Jangan Lupa Juga Untuk Menghapus Di Recalbin Nah Seperti Itulah Teman-teman Ya Cara Men Setting Windows 10 Yang Update Terus Atau Misalkan Teman-teman Enggak Mau Windows Di Update Itulah Cara Setting Ya Agar Update Tidak Error Setelah Teman-teman Untuk Tutorial Cukup Sampai Disini Saja Semoga Teman-teman Bisa Paham Semoga Video Ini Bisa Membantu Apa Yang Teman-teman Alami Dan Jika Berkenan Silahkan Subscribe Tidak Mau Juga Tidak Apa Oke Teman-teman Terima Kasih Sudah Menonton Sudah Mampir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh